Anggota Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Intel DAKIM, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Selatan, berhasil menciduk sebanyak 8 warga negara asing, WNA, terlibat dalam penipuan dengan membuat uang palsu dolar Amerika, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kakan Wilkemenkum HAM, DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan 8 orang WNA tersebut berhasil ditangkap anggota Intel DAKIM di sebuah kamar hotel daerah Jakarta Selatan, Jumat 28 Juni 2024. Diceritakan Andika, terbongkar pembuatan uang palsu pecahan 100 dolar mata uang Amerika, AS, ini berawal anggota imigrasi Jakarta Selatan mendapatkan informasi ada warga asing tinggal menyalahgunakan izin tinggal. Ada pun bahan baku dan dokumen izin para warga asing yang berhasil diamankan, lanjut Andika. Ada kerta putih dan hitam termasuk cairan kimia dalam membuat uang palsu dolar Amerika pecahan 100 dolar. Alat sinar ultraviolet, paspor dan visa, kertas kuitansi pegadaian, buku tabungan, HP.